Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bengkel Tio dimanapun anda berada Kembali bersama kami Bengkel Tio Yang selalu berbagi Tentang seputar otomotif teman-teman Dan bagi teman-teman yang baru menemukan Channel Bengkel Tio Otomotif Mohon dukungan Subscribe, like dan komen Bila perlu pencet tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari Bengkel Tio Otomotif Kali ini Terios 2012 Kalau tidak salah ini teman-teman Mengalami Ini Matic teman-teman Matic mengalami Tidak bisa mundur dan tidak bisa maju Setelah kita cek Setelah kita bongkar Ternyata Produ Maticnya sama rumahnya itu kemakan Mari kita Lihat sama-sama Dan kita saksikan Komponen-komponennya teman-teman Biar Sama-sama tahu Dan sama-sama belajar Ini teman-teman Ya inilah teman-teman Mari kita Lihat sama-sama ini Apa namanya Komponen-komponennya ini teman-teman Ini yang terios 2012 2012 atau 2013 Nah ini Ini yang perlu diganti Nah ini Ini filter Filter Maticnya ini teman-teman Sedangkan ini Rumahan Daripada Produ ini Ini sudah kemakan Ini teman-teman Nah Ini yang Yang keluhannya itu Tidak bisa maju Dan tidak bisa mundur Jadi sebenarnya ini jarang Ini jarang rusak ini teman-teman Tapi Kali ini Ini mungkin karena Dipaksa Dalam perjalanan dipaksa Sehingga Dampaknya Sampai ke Kemakan Sini ya Tubang ini teman-teman Kemudian Ini Silnya juga Ini kemakan Ini teman-teman Dan silnya ini kemakan Jadi Apa namanya Ini nanti diganti juga Dicarikan juga Ini Ini Sil Pompanya ini teman-teman Nanti dicarikan Dan kemudian ini Kampas-kampasnya ini Kampas-kampasnya ini Ya udah Kalau yang sudah hitam-hitam Kayak gini ini Ya harus ganti ini teman-teman Nah ini kan Harusnya kalau dia bagus Ini coklat Nah seperti ini Ini masih ada yang bagus ini Nah ini coklat ini teman-teman Coklat Tapi disini sudah habis Yang balik Baliknya sudah habis Nah ini yang Apa namanya Produk koplingnya Kemudian ini Pelat-pelatnya ini teman-teman Ini Yang perlu diganti ini Pelat-pelatnya ini Nah ini sudah Pada kemakan ini teman-teman Ini karena panas digasak Jadi Kosong Nah ini juga ini Pelat-pelatnya Pokoknya pelat-pelat gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 ini Kosong semua ini teman-teman Nah ini Wah pada kemakan semua ini Nah Ya ini Dan ini sil mundurnya Ini Kalau sil mundur ini Ya wajib ganti Sil mundur ini Sudah keras Sudah keras Jadi Mesti diganti Ini Dampak daripada Mobil Ketika tidak bisa Maju dan tidak bisa mundur Terutama mobil Matic Ya inilah Akhirnya Dampaknya kesini Ini teman-teman Jadi Rusak di Bagian Produk-produknya Sama di bagian Apa namanya Rumahnya Rumahan Rumahan Produk koplingnya Produk-produk Maticnya ini teman-teman Dan Ini Bodi palepnya Nanti Bodi palep Nanti kita Bersihkan saja Jadi tidak perlu Diganti ini teman-teman Nah yang ini Kampas-kampas Yang nomor Kiki 4 ini Kayaknya ini Masih Bisa pakai Tetapi ya Bagusnya sih Diganti semua Jadi biar Lebih Apa namanya Awet Dan Untuk jangka Waktu panjang Itu Bisa Jadi tidak Baru Servis sebentar Sudah Rusak duluan Ini teman-teman Inilah komponennya Dan ini rumah Rumahnya Ini Rumahnya Ini kalau sudah Seperti ini Ini teman-teman Apalagi rumahnya Ini yang bikin mahal Ini bisa 7 jutaan Habis ini Makanya Mesti harus Hati-hati Kalau Yang punya Matic Pergendaran Matic Sebenarnya sih Simple Tetapi Untuk perawatannya Harus Harus Ekstra Hati-hati Karena Matic ini Mahal Sama dengan Namanya Turun Mesin Teman-teman Jadi kalau Ketika Sudah Di Oha Di Overhaul Itu Daleman Komponen-komponen Dalem itu Harus diganti Semua ini Teman-teman Inilah Mobil Terios Yang mengalami Tidak bisa maju Tidak bisa mundur Itu Diakibatkan Karena Rumahan Daripada Rumah Produkopengnya Sudah kemakan Sama Sil Pompa Oli Sama Kampas-kampas Ini teman-teman Itulah Yang Harus Diperhatikan Bagi Pemilik Kendaraan Yang Matic Sementara Itu informasi Dari Bengkeltium Mudah-mudahan Bermanfaat Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh